Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu kembali dalam pengajian kitab Al-Tadhib merupakan syara atau penjelasan dalil-dalil kitab Matan waya wa taqrib atau diterang dengan kitab taqrib dalam fikir madhab syafi'i Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan baca suratul fatihah kita kirimkan kepada guru-guru kita semuanya dan khususnya mu'alif kitab ini Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk pada pertemuan yang sekian kalinya saya lupa ya keberapa ini karena beberapa pertemuan kita sempat libur karena ada Ramadan dan Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali saya ucapkan dan mohon maaf laidan batin mohon maaf yang sebesarnya bila selama kita mengaji dan berinteraksi ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembelajaran di masih Bapto Haro ya Bapto Haro waktu itu halaman berapa? catatan di Pak Nanda kalau nggak salah itu 15 15 atau 17 ustad oke kita buka di halaman 17 ustad di halaman 17 ya? iya oke 17 sudah selesai berarti ya halaman 17 sudah selesai? kayaknya yang 17 belum dibahas deh ustad masih masih yang 16 oke Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita akan membahas tentang apa namanya fardu-fardu wudhu yang ada 6 perkara pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu kalau fardu wudhu berarti bila mana fardu ini tidak dilaksanakan maka apa namanya fardu itu bisa masuk juga rukun atau bagian yang paling mendasar di dalam suatu apa namanya ibadah kalau dalam hal ini kita bahas masalah berwudhu maka satu saja dari fardu wudhu itu tidak dikerjakan maka tidak sah wudhunya begitu ya atau fardu wudhu ini bisa disebut dengan pokun wudhu ya ada 6 niat ketika membasu wajah kemudian membasu wajah kemudian membasu kedua tangan sampai dua siku mengusap sebagian kepala menurut madab syafi'i gitu ya dan lebih nanti ada pembahasan di sunnahnya nanti dan membasu ke dua kaki sampai mata kaki yang terakhir adalah berurutan atau tertib tertib di sini dalam berwudhu adalah berurutan bukan tertib artinya tidak gaduh atau tidak rana oke maka kita mulai pengajian kita pada kesempatan malam hari ini yaitu membahas tentang wasunanuhu wasunanuhu dan sunnah-sunnah berwudhu kata sunan itu jamaknya sunnah artinya dalam segi bahasa itu sesuatu apa namanya sunnah itu artinya macam-macam ya yang pertama dalam jadi kata sunnah itu bisa disebut dengan mustarok lahfi mustarok lahfi itu apa satu kata memiliki banyak makna tergantung pendekatan dalam segi ilmunya kalau sunnah dalam ilmu hadis berarti perbuatan nabi ucapan nabi ketetapan nabi itu namanya sunnah sedangkan dalam ilmu apa namanya hadis itu ya tadi ya sementara kalau ilmu fikih sunnah itu adalah suatu perbuatan yang mana bila dikerjakan itu mendapatkan pahala bukan kewajiban bila mana ditinggalkan dia itu tidak berdosa jadi kalau sunnah menurut ilmu hadis itu berbeda dengan ilmu fikih dan yang dimaksud dalam pembahasan sunnah yang disini adalah menurut ilmu fikih ya jadi bukan sunnah nabi dalam arti perbuatan nabi bukan disitu tapi sunnah disini adalah bila mana ditinggalkan itu wudunya tetap sah begitu ya tetapi tidak dapatkan fadullah atau keutamaan gitu ya oke wasunna nuhu dan sunnah sunnah wudhu asyaratu asya'a itu ada 10 perkara dan 10 perkara ini dapat menyempurnakan fardu wudhu yang apa namanya yang 6 tadi dimana kalau misalnya ke 10 perkara sunnah ini tidak dilakukan misalnya maka wudunya tetap sah gitu ya jadi tidak perlu diperdebatkan kalau misalnya wudhu tidak membaca basmalah tetap sah ya ini atas niatuh yang pertama ya kesunahan yang pertama daripada sunnah wudhu ini adalah membaca basmalah nah ini berdasarkan sabdan nabi Muhammad s.a.w. dimana beliau suatu ketika dalam imam nasai sunan al-nasai sunan al-nasai ini dalam kitab sunan al-nasai maksudnya kitab hadis-hadis imam nasai halaman 61-71 dengan sanat yang jahit dan itu Hasan baik an-anas radiyallahu ta'ala an-hihim diliwatkan dari sahabat an-nas dia berkata sebagian sahabat nabi itu mencari tempat wudhu tapi tidak mendapati air adakah diantarkan yang punya air lantas ada yang membawakan air lantas tangan nabi oh disini bukan tolaba ba'du ashabin nabi tolaba ba'du ashabin nabi berarti disini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat gitu ya ini beda harokat beda makna ya kalau kita baca tolaba ba'du ashabin nabi berarti yang mencari ini adalah sebagian sahabat nabi yang mencari ke tempat air sementara kalau menggunakan kata tolaba ba'du ashabin nabi maka ini ba'du ini sebagai mafulbih atau objek subjeknya adalah nabi gitu ya kalau menurut hadis ini ini adalah yang meminta itu adalah nabi kepada para sahabat nabi meminta adakah yang mempunyai air lantas ada yang membawakan air lantas nabi meletakkan tangannya di dalam wadah yang ada air kata nabi berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah maksudnya dengan mengucapkan itu lantas aku kata Anas melihat ada air yang mengalir mengucur dari tangan-tangan beliau ujung jemari beliau nah ternyata malah nabi itu ini bagian dari mu'jizat nabi atau keistimewaan yang beliau miliki jadi nabi itu hanya mengambil satu air gayung gitu ya tangannya dimasukkan dan ternyata tangannya itu dari tangan nabi itu mengucur air dan dari ujung-ujung jemari nabi ini dipakailah untuk berwudu sekitar berapa nahwasab'i narojulan sekitar 70 orang pria yang berwudu dengan tangan nabi padahal ya ini bagian dari keajaiban apa namanya jizat atau keistimewaan nabi makanya ada sesuatu yang misalnya halal semacam ini tidak bisa diikuti oleh orang biasa ya dan ini hanya khusus nabi ya kan sakti kan berarti kan kalau orang bilang sekarang oke artinya di dalam hadis ini nabi memerintahkan untuk baca basmala tetapi ternyata disini sunnah saja nah ini kok bisa sunnah ya ini bagaimana cara para ulama memahami hadis tidak selalu yang dilakukan nabi tidak selalu yang diperintahkan nabi itu kewajiban meskipun disini sirot atau bentuknya itu perintah tetapi tidak selalu perintah itu menunjukkan kewajiban begitu ya meskipun bahasanya tawantau berudulah kalian bismillah dengan baca basmala tetapi ternyata para ulama itu memahaminya bukan sebagai kewajiban artinya hanya kesunahan dan bila mana tidak baca basmala juga tetap sah tetapi ya kurang sempurna berarti kalau tidak sempurna itu berarti tidak sah tapi lebih utama yang berikutnya yang kedua kesunahan wudhu adalah membasuh kedua telapak kanan telapak kanan dibasuh sebelum memasukkannya ke dalam wadah wudhu atau kalau kita bagaimana kalau misalnya kita tidak dalam wadah tetapi di dalam menggunakan keran tetap disunahkan karena nanti akan kita pakai berwudhu artinya apa ini seakan-akan tasmiah membaca basmala ini seakan-akan bagian dari sebelum wudhu karena apa karena dia sebelum niat sebelum membasuh wajah begitu ya jadi ini pra prawudhu bisa dikatakan prawudhu karena suatu ibadah itu kan dibunuhi dari niat dan ternyata niat itu kan ketika berwudhu itu ketika membasuh wajah maka belum sampai membasuh wajah berarti belum masuk wudhu ini masih prawudhu yang ketiga yaitu berkumur-kumur ini masih juga sebelum wajah memasukkan air menghirup air ke dalam rongga hidung kemudian istinsyar mengeluarkannya kembali jangan lupa jangan sampai masuk tapi lupa keluar dan ini bagian dari kesunahan kudu dan bila mana sedang berpuasa maka disini bagi mereka yang tidak berpengalaman itu sebaiknya ditinggalkan khawatir nanti masuk kerongga hidung kerongga mulut nanti masuk ke kerongga khawatirnya yang kelima mas'ul jami'ir roksi mengusap semua kepala kalau di fardu wudhu itu kan ada mas'ul ba'adir roksi mengusap sebagian kepala mengusap sebagian rambut kepala dan ini disempurnakan dengan kesunahannya yaitu mengusap semua kepala artinya apa kalau sunahnya wajibnya menurut bata pesakit itu kan begini saja sudah sah begini sudah sah pokoknya sebagian rambut kepala sudah sah nah meskipun demikian kalau kita mau ambil kesunahan itu utama maka kita semuanya kita basahi tangan kita kemudian kita masukkan ini kemudian dibatuhkan kembali dua kali ini sekali nanti ada tambahan kesunahan berikutnya ini kesunahan mengusap semua rambut kepala dan ini dilakukan setelah tangan nanti ada urutannya ini berdasarkan apa adalah dalil-dalil sunan arba ada empat kesunahan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad S.A.W. bahwasannya suatu ketika dalam hadis imam Bukhari dan Muslim suatu ketika Abdullah bin Zaid itu ditanya tentang wudunya Nabi bagaimana Nabi berwudu maka dia meminta wadah air fatawat doa lantas dia Taur itu wadah fatawat doa lantas dia berwudu memperlihatkan kepada mereka wudu Nabi sebagaimana wudunya Nabi S.A.W. faakfa'a ala yadihi minat taur faakfa'a ala yadihi minat taur faakfa'a ala yadihi talata dia itu mengambil air dari wadah tersebut faakfa'a ala yadihi talatan kemudian membasuh tangannya tiga kali ini ya sebut tadi ya membasuh telapak tangan tadi ya kemudian masukkan tangannya ke dalam wadah famad madho kemudian bergumur-gumur wastan syakol kemudian beristinsyak memasukkan air wastan sarah dan mengeluarkannya kembali misalati urofatin dengan tiga gayung kemudian memasukkan tangannya kembali lantas membasuh wajahnya talatan sebanyak tiga kali kemudian membasuh kedua tangannya marotaini dua kali sampai sampai ke ini ya sampai kedua siku kemudian memasukkan tangannya lantas mengambil apa namanya mengambil air tangannya dimasukkan ke dalam wadah mengambil wadah kemudian dimungkinkan airnya ini banyak lebih dari dua kula kemudian mengusap kepalanya fa'akbala bihima wa'adbaro marotain wahidatan kemudian fa'akbala bihima kemudian gini akbala itu berarti ini kemudian adbaro marotain wahidatan berarti kepalanya ya ini adbaro kebelakang ini kalau disini fa'akbala itu menghadap wa'adbaro marotain wahidatan kebelakang berarti begini kemudian membasuh kedua kakinya ilal ka'bah ini sampai dua mata kaki dia mengalirkan kalau bahasanya ini asalah atau akfa'ah itu airnya dialirkan ke tangannya dari wadah kalau sekarang sih gampang ya karena ada kerang nah intinya disini adalah sifat budu nabi dalam hadith suwayat bukhari dan muslim dan ini masuk sebagiannya adalah sunnah kita lanjutkan kesunahan yang lain yang berikutnya setelah mengusap semua kepala yaitu mas'ul udhuna ini mas'ul udhuna ini mengusap kedua telinga jadi setelah mbasuh ini setelah mengusap kepala ya kemudian kita ambil air lagi dohiri hima wabati hima ini dohiri tulwar wabati hima dan dalamnya jadi kita begini bagian dalam kemudian ini jadi kita ambil air usap ya mengusap namanya mengusap itu berarti air itu tidak harus mengalir tapi cukup basah gitu ya baik bagian luar telinga maupun dalam telinga bukan berarti telinganya sini ya tetapi ke daun telinga udun itu daun telinga bukan dalemnya bukan telinganya tetapi daun telinga bimain jadidin dengan air yang baru dengan demikian menurut madhab syafi'i mengusap telinga itu bukan setelah mengusap kepala langsung begini tetapi apa kita ambil air kita usap kepala setelah kita usap kepala kita ambil air lagi kemudian ambil buat telinga ini menurut madhab syafi'i bimain jadidin dengan air yang baru ini mengapa berdasarkan hadis dilengkapkan oleh imam at-tirmidi dan menurut imam at-tirmidi ini disohihkan dianggap hadis yang sohih ad-ibni abbas suatu ketika ini ya diceritakan dari ibn abbas r.a anna nabi s.a.w bahwasannya nabi muhammad s.a.w masahab biroksihi mengusap kepalanya kepala beliau dan kedua daun telinganya baik luarnya maupun dalamnya dalam hadis imam nasai caranya mengusap kepala dan dua telinganya bagian dalamnya sabaha dengan ini apa ini jari telunjuk kemudian bagian luarnya dengan apa ini jempol atau ibu jari jadi tangannya yang ujung jari dimasukkan bukan di dalam tapi bagian dalam telinga kemudian yang luar ini dengan ibu jari gitu ya kemudian dalam riwayat imam hakim dari hadis Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid sahabat nabi r.a anhu fisi fati wudu'in nabi s.a.w beliau menceritakan bagaimana sahabat bagaimana nabi Muhammad s.a.w berwudu' anna hu tawaddo'a bahwasannya beliau berwudu fama sahabat udhunaihi beliau mengusap kedua telinganya bima'in ghairal ma'alladhi mas'habi ras ini kata Abdullah bin Zaid ini sahabat nabi yang bercerita ini hadisnya dibatkan oleh imam hakim dan ini menurut al-hafidh ad-dahabi sahih ad-dahabi ini seorang peneliti hadis zaman ini termasuk murid ibn ta'imiyah ini kata beliau hadis ini sahih dan disitu dikatakan fama sahabat udhunaihi beliau membasuh embas mengusap kedua daun telinganya bima'in dengan air ghairilma selain air ala dijang mas'habi ras yang dipakai untuk mengusap kepala dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita mengusap telinga itu disarankan dianjurkan disunahkan dengan air yang baru bukan air yang dipakai untuk mengusap kepala begitu ya kemudian selanjutnya jadi ada keterangan untuk yang keberapa tadi satu dua tiga empat lima enam yang ke enam tadi mengusap kedua daun telinga dengan air yang baru setelah mengusap kepala berikutnya menyelah-nyelah jenggot yang lebat jenggotnya kalau lebat kalau jenggotnya sedikit gak harus diselah-selah karena gak bisa gini ini berdasarkan apa hadis diwayat oleh Abu Dawud Anas diwayatkan dari sahabat Anas disini bahwasan Nabi Muhammad ketika berwudu mengampil air lantas beliau masukannya dibawah jenggot anak itu jenggot kemudian diselah-selah beginilah Allah Tuhanku memerintahkan ku ketika berwudu seperti ini jadi kalau punya jenggot yang panjang itu diselah-selah jadi ketika membasu wajah diselah-selah ini ya jadi kapan menyelah-nyelah jenggot ketika membasu wajah itu yang panjang yang sini kalau ada berewokannya kalau tidak ada sesukupnya saja menyelah-nyelah jari jemari kaki tangan yada ini dua tangan jadi ketika membasu tangan itu sekaligus diselah-selah begini ketika di kanan berarti diselah-selah begini yang kiri juga diselah-selah begini wari jelah ini dan juga menyelah-nyelah jari jemari kaki ketika membasu kaki ini adalah bagian dari kesunahan dan mengutamakan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri jadi kalau membasu apa namanya tangan itu diutamakan yang kanan dulu baru kiri dulu apakah kanan-kiri kanan-kiri tiga kali atau kanan dulu tiga kali baru kiri tiga kali itu terserah ya karena bagian dari kesunahan dan juga tiga kali juga bagian dari kesunahan artinya apa kalau tidak tiga kali tetap sah kiri dulu baru kanan juga tetap sah tetapi ya tidak after dan setiap bagian-bagian yang dibersihkan yang disucikan ketika berwudu tadi itu dilakukan sebanyak tiga kali baik itu mengusap maupun membasu berarti dimulai dari mengusap tangan membasu tangan ketika mau berwudu kumur-kumur ketika mau berwudu tiga kali kemudian menghirup air ke dalam hidung tiga kali gitu ya kemudian kalau ini hidung kanan dulu apa kuni dulu lebih baik kanan dulu bareng-bareng juga apa-apa kalau selit kemudian kita membasu wajah tiga kali membasu tangan tiga kali kemudian kepala juga tiga kali mengusap kepala tiga kali sunnahnya gitu ya kemudian bagaimana kata nabi kan cukup sekali ya gak ada jadi ini begini itu menurut syafi'i tidak menurut syafi'i yang akutul itu ketika ini tiga kali ini telinga juga tiga kali kemudian terakhir kaki kaki juga membasu tiga kali wal mu'alatu dan tidak jeda mu'alat itu beriringan tidak jeda antara satu basuhan satu usapan diantara anggota-anggota tubuh yang termasuk bagian dari yang anggota wudhu itu tidak jeda langsung beriringan misalnya habis apa bukan berurutan ya mu'alat itu tapi beriringan tidak jeda dengan waktu yang panjang misalnya kita membasu muka di rumah airnya habis kita ke masjid nah itu kan jedanya cukup panjang ada sekitar beberapa menit nah itu boleh tetap sah asal di tengah-tengah tidak batal tapi ini tidak sunnah tidak afdol sebaiknya kalau di masjid ya wudhu dari awal lagi tapi meskipun boleh meskipun boleh kita ada jeda tapi disini al-mu'alat termasuk kesunnah ini ada hadisnya berkelanjutan dalam mensucikan diantara anggota wudhu yang dimaksud gambarannya gambarannya yaitu mu'alat itu la yajif tidak kering al-awal anggota wudhu yang pertama sebelum masuk ke yang kedua adatan menurut adat jadi ukuran mu'alat itu ukuran keberiringan itu ya menurut tradisi wadaliluha dan dalilnya yaitu dalilnya mengikuti nabi sebagaimana hadis yang disebutkan di atas tanbih catatan ada peringatan sedikit peringatan yang perlu kita bahas dan perlu kita catat semua yang dijelaskan dalam sunnah-sunnah yang sepuluh tadi disitu ada dalil-dalil tadi panjang ini ada dalilnya semua ini secara tekstual secara tekstual itu seperti wajib kenapa? karena ada perintah untuk dilakukan nabi mengapa kok meskipun secara tekstual itu wajib tetapi kok para ulama kok memahaminya bukan kewajiban mengapa? yang menunjukkan bahwasannya yang sepuluh tadi bukan kewajiban adalah ayat yang menyebutkan tentang hal-hal yang difardukan di dalam dan ada juga beberapa dalil yang lain yang mana kami tidak menyebutkan pada kesempatan di dalam kitab ini khusyatat katwil khawatir memperpanjang pembahasan karena kitab ini memang dipakai secara singkat begitu ya kitab yang singkat dengan demikian tidak selalu yang kasat mata menurut pandangan orang awam orang awam itu orang yang hanya tahu bahasa Arab atau membaca teks hadis atau kitab hanya dari terjemahan seperti saya misalnya itu pandangannya itu sebatas tekstual itu tidak bisa dipakai untuk memahami sebuah hadis dalil memahami dalil misalnya kita paham ada satu hadis kemudian kita ambil kesimpulan hukum itu gak bisa kenapa barangkali ternyata ada ayat atau dalil-dalil yang lain yang indikasikan bahwasannya tidak menunjukkan kewajiban begitu jadi artinya para ulama madhab ini sudah menetapkan bahwasannya ini bukan kewajiban ini yang wajib itu berdasarkan apa pemikiran yang matang ada kaedah-kaedah dalam pengambilan hukum namanya usulul fit begitu ya mengapa kok para ulama disini sepakat bahwasannya yang diwajibkan hanya enam sementara yang sepuluh ini tidak termasuk wajib ya ada kronologinya seperti itu ya jadi tidak serta-merta perintah itu menunjukkan kewajiban meskipun al-aslu fil-amri fil-wujub hukum asal perintah itu adalah kewajiban kata usul fit tapi ternyata ada tambahannya malam yarut malam yarit selama tidak ada penjelasan-penjelasan yang lain dan ini dibahas di ilmu usul fiqih saya akan tidak menjelaskan secara detail karena memang kita masih dalam bab fiqih yang dasar dulu diperahmi dulu baru nanti kalau ada kesempatan kita bahas usul fiqihnya oke kita lanjutkan pembahasan yang lain istimja ini kayaknya sudah ya sudah ya Ustaz saya ingat saya sudah ini soalnya ini istimja ini kita bahas lagi ya gak apa-apa anggap aja pengulangan berarti ya ada tambahan beberapa poin kita lanjutkan kakak 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 kakak